Malaria Sudunia mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan dan berupaya untuk mengurangi penyebaran malaria. Lantas seperti apa caranya? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes Dr. Maxi Renrondonuwo. Selamat siang Dr. Maxi. Selamat siang Pak, susah. Baik dokter, seberapa parah sebenarnya penyakit malaria di Indonesia ini? Bisa digambarkan kepada kami kondisinya. Kalau kasus malaria di Indonesia, kalau dilihat dari yang kita ukur, dunia pun mengukur itu dalam indikator annual parasit incidence. Artinya angka setahun yang positif malaria itu, kita masuk kategori sedang. Karena ukurannya itu kalau lima di antara seribu ada lima positif, kita ukur dengan lima persen untuk apinya itu di atas lima diangkap kategori tinggi. Sementara sedang satu sampai lima dan di bawah satu, itu di arah kategori sedang, rendah. Kita harapkan yang tadi eliminasi kabupaten kota berat 389 itu semua apinya sudah di bawah satu. Yang paling berat itu malaria di wilayah timur, di Papua itu apinya itu annual parasit incidence itu di atas lima bahkan untuk daerah tertentu kabupaten kota di Papua adalah lebih dari 50 angka apinya. Jadi saya kira itu beban malaria itu di Indonesia ada di wilayah timur, khususnya di Papua, semua pulau Papua dan juga ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu ada di Pulau Sumba. Baik, baik. Dokter Maksi, tadi kan kita sudah simak ada berita sebelumnya, berita pengantar yang mengatakan bahwa target ya pada tahun ini, ke mana ke seingin supaya Indonesia ini bebas dari malaria. Dan sejauh ini sudah seperti apa percapaian target tersebut? Dan saya ingin menambahkan sedikit mengeksersis terkait dengan daerah timur yang sangat susah untuk dikendalikan malarianya. Apa terbesar ya sebenarnya di sana? Ya, jadi saya klarifikasi maksud saya. Jadi target kita bukan tahun ini, bukan tahun 2004. Kita memang ada target di RPJMN. Bahwa tahun 2004 itu kita targetkan 405 kabupaten kota tereliminasi malaria. Kita mengikuti target dunia, target Viau itu tahun 2030 untuk eliminasi malaria. Jadi kita harapkan tahun 2030 semua kabupaten kota dan provinsi sudah bebas malaria. Nah, tadi saya katakan memang betul, paling beban malaria itu ada di timur. Tantangan yang ada saya kira itu masalah geografis. Jangkauan aksesnya di Papua dan kami sudah punya strategi untuk melakukan upaya-upaya pengendalian malaria, khususnya yang di daerah-daerah timur yang anual parasit insidennya masih sangat tinggi di atas lima. Langkah-langkahnya tentu masih seperti biasa, strategi pengendalian penyakit. Yang pertama upaya promotif dan preventif ke masyarakat itu dilakukan. Ya, edukasi ke masyarakat. Dan kita lebih banyak menggunakan untuk mengetahui akses yang abatan utama di Papua itu masalah akses ketenakaan. Kita melatih kader. Kader kita berikan kewenangan khususnya di Papua. Yang dilatih itu bisa sampai dengan melakukan pengobatan. Pengobatan untuk malaria yang dilakukan di masing-masing desa. Yang kedua tentu upaya preventif yang kita baru lakukan inovasi di Papua, yaitu dengan melakukan minum obat malaria. Upaya pencegahan bagi yang sakit. Jadi seluruh masyarakat kita lakukan di wilayah yang di MIS-Tigi itu dengan memberikan obat pencegahan malaria. Yang diminum itu selama tiga kali. Itu kami harapkan bisa segera melakukan eliminasi khususnya di wilayah-wilayah yang di MIS-Tigi. Yang berikut lagi tentu pengendalian vektor. Yang paling penting pengendalian vektor. adalah upaya mengatasi beridimplesis, tempat-tempat perlindungan nyamuk itu dibersihkan. Tentu lewat upaya perilaku dari masyarakat untuk membersihkan. Kalau tidak mampu, masih ada lagi untuk pengendalian vektor dengan melakukan upaya fogging. Fogging untuk daerah-daerah yang betul-betul kepadatan nyamuknya tinggi itu kita lakukan fogging. Yang berikut itu upaya terapi semua tentu malaria di fasilitas kesehatan. Kita lengkapi dengan obat-obat malaria terutama untuk malaria berat, kasus malaria berat yang perlu dirawat di rumah sakit. Baik, berarti kami klarifikasi ya Pak untuk target 405 kabupaten kota di Indonesia ini bebas dari malaria, targetnya akan tercapai di targetkan 2030 ya. Kemudian Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa sedang melakukan program pemerintah ini ada salah satunya edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dari penyakit malaria ini. Dan diminta kepada masyarakat untuk meminum obat malaria yang diminum tiga kali sehari adalah fogging. Nah, poin saya, apakah minum obat atau mengkonsumsi obat ini dan fogging ini merupakan program yang memang difasilitasi oleh pemerintah di semua daerah? Atau bagaimana cara untuk mencapai, mendapatkan pelayanan tersebut Pak? Ya, saya sekali lagi, supaya jelas saya klarifikasi, 405 itu target tahun ini. 4505 kabupaten kota dan kita pasti akan capai. Tapi yang saya maksudkan, 2030 seluruh kabupaten kota yang ada jumlahnya 500-an lebih kabupaten kota di Indonesia. Supaya clear ya, masosah dan seluruh provinsi kita. Saat ini baru lima provinsi yang terinasi malaria. Kemudian yang tadi, upaya ini betul-betul full. Karena ini program. Full itu ditangani oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi akses semua untuk mendapatkan upaya-upaya preventif tadi, masalah obat, upaya untuk fogging, ketersediaan sektisida, sampai obat-obat di rumah sakit itu, semua full masih ditangani oleh pemerintah. Karena ini masih program di otas nasional. Baik. Baik. Terima kasih dokter Maksireen Rondonwu selaku dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit Kementerian Kesehatan untuk waktunya bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat sehat. Selamat menikmati.